Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di program komenin, komenin aja Komenin aja Mas Rapi alamat Selamat, sorry Abis ngapain? Abis syuting Syuting apaan? Dia biasa flexing mas Gak banyak nonton Udah kelar Udah ditangkep orang-orangnya Masih aja flexing Bareskan nih Ya Allah Mas Biar keliatan keren lah Biar banyak duit ya Iya Iya bener Keja 5 juta Oh iya Jadi oke teman-teman kita mau melancara mas Obed Outfitnya dari atas yang bawah aja ya Kemeja berapa mas? Kemeja Ya 5 juta lah Oh 5 juta Ini jam tangan bapak jam tangan? Jam tangan 5 juta Sempatu, sempatu, sempatu Oh nyeker Oh nyeker Oh nyeker Berarti totalnya adalah Mudah banget Mudah banget Hei Yo teman-teman Halo apa kabar Kembali lagi bersama saya Obed Sam Dan saya Alip Oke di Comment in Comment in aja Tentunya kita akan terus menghibur teman-teman semua yang tentunya yang selalu mengikuti channel Obed Sam muda berkarya Ya Oke Itulah yang mungkin yang selama ini kita terngiang-ngiang bahwa ada salah satu anak muda yang selalu mengatakan Murah banget Banget Nah Apa-apa Murah banget Banget Eh sekarang jadi Sehingga dia beli tesla pun di Tengah malem Tengah malem Dini hari Murah banget Saking banyaknya duit mas Sekarang di penjara 20 tahun Lama banget Ya Allah Ini ngeri banget sih Padahal kita pernah bahas di video sebelumnya mas ya Pernah kita bahas di video sebelumnya Dan memang waktu itu masih Masih Dugaan Dugaan Nah sekarang sudah resmi menjadi tersangka Sekarang yang kita bahas di video sebelumnya orang-orangnya sudah menjadi tersangka Tersangka Miris Miris sekali Miris Tentunya Kenapa sih Ya bener sih Jauh dari logika Dan anak muda Ya saya selaku praktisi tentunya Wow Pebisnis juga ya Ya Tidak masuk akal Ya tentunya Ternyata Bukan nilai yang sedikit Iya karena Ya di Pun di pun di pun di mereka Makanya mereka kan Mereka kan Merasa Mendapatkan dengan Cara yang tidak Kerja keras ya Ya iya Jadi gampang ngeluarinnya Tapi ya memang Mungkin gini mas Kan mereka berbagi mas Mereka tuh begitu Tapi mereka berbagi lagi Berbagi koran Kan gampang tuh Di videonya juga di video Mas Doni juga kan Sending buat tuh Bagi-bagi orang Itu bagus loh mas Sebenernya mas Ya memang sih Banyak Ketika dia Cara seolah-olah mereka Iba Terhadap Orang-orang di sekitar kita Namun apalah Uang yang didapat Hasil dari Tipu daya Ya Ya ini Pembelajaran lah ya Buat-buat kita semua juga Tentunya Kita mau berbagi Ya tentunya Dengan Uang yang Kita dapatkan Dengan cara-cara yang Legal Dengan keringat sendiri Ya kan Dengan Kerja keras Itu baru Berbagi Ketika uang datang Kediri kita dengan Yang Tanda kutip Ya Jadinya ya kayak begitu Ya Akhirnya Pake baju oran bro Pake baju oran Nah ini nih Beritanya nih Nah beritanya Jadi tersangka Kasus afiliator binary option Donnie Salmanan Ungkap permohonan maaf kepada masyarakat Oh iya Kemarin dia Ini Bikin video Bukan bikin video sih Jadi Ada konversi pes dari barai es krim Dan dia Apa namanya Di depan Minta maaf di depan Wartawan media Tapi saya liat tuh Gak ada mimik Apa ya Penyesalan gitu Merasa berdosa gitu Ya kan Mungkin Ya kita gak tau ya Kita menganggap bahwa diri dia tuh memang Masih bener gitu Oh Padahal ada juga yang begitu kan Ya kita gak tau sih Mungkin mas Durni juga menyesal juga mungkin Kita gak tau Cuman Actingnya gak ada yang Ngarahin gitu Apa gimana Sehingga iya Kalau misalkan Sebuah permohonan Maaf Apalagi ke publik Ya tentunya dengan Ada Mimik yang Apa ya Serius gitu Serius Menyesal Menyesal gitu kan Tapi dia Katanya minta Diringanin ya Pan ya Ya itu mah Minta Diringanin Ngeyel Gimana Tapi yang baru Ada video permintaan maafnya Baru si Usianya berapa tahun sih Sekarang Saya kurang tau deh Cuman kayaknya masih muda deh Masih sempuran saya kayaknya Masih sekitar 27 25 26 Kalau 25 aja berarti Kalau 20 45 ya Ya Semoga Semoga Membuka mata lah ya Nanti Keluar jadi orang pribadi Yang lebih baik lagi Harapannya kan kayak gitu Pesantren adalah Madrasah Bagi yang selama ini Kasian juga kan Orang yang Ketipunya kan banyak banget Orang Pasti Pasti Jual ini itu Dan tentunya Ya mereka Seolah-olah bener Kalau berbaginya tuh Bener loh Berbagi itu gak ada yang salah Itu gak ada yang salah ya Bener Itu ngasih ke orang Iya Cuman yang salahnya itu Cara mendapatkan ya Cara mendapatkan Yang dibagi ini apa nih Misalkan saya nih Iya Saya abis main ke kebun Hmm Ada pohon curian atau ramutan Tapi pohon orang Saya ambil-ambilin aja Saya bagiin nih buat masyarakat Dapet Yang dapet mah gak apa-apa Ya kan Yang nerima kan gak tau Hasil dari mana kan Ya ternyata Saya Hasil curian Saya di kebun itu Itu yang tidak boleh Mas Tuni Boleh Jadi makanya Buat kaulah muda Carilah Tempat penghasilan Yang tentunya Legal Secara Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Dan apalagi Kalau misalkan kita Beragama Berakidah Ada hukum-hukum Yang harus kita patuhi Yang real-real aja lah Udah lah sekarang Ya kan Dan ini mas Katanya banyak banget Hartanya Doni Salmanan Dan juga Indraken Yang disita Yang disita Yang disita Dapatnya 800M ya Dapatnya 800M Mas Obet ada niatan beli mas Beli mas Beli itu Bisa kan kalo disitaan bisa dijual Berbiasa Nantinya kan Beli kesampaian saya Beli mas Keren itu Jadi Di Ada udang dibalik Influencer pamer harta Jangan percaya Katanya Berita lagi tuh Jadi Buat teman-teman Arus Dengan cerdas Ketika menerima Sebuah informasi Apalagi Ya tentunya Dari pala influencer Yang mereka Mungkin sedang memamerkan Kekayaannya Namun tanpa melalui Proses yang real Jadi Ya Tidak ada fisiknya Itu perlu di Waspadai Dan tentunya Baris Krim saat ini Terus menyelidiki Ini Dari kasus Kasus para afiliator ini Ternyata banyak Yang keseret juga Yang keseret ya Jadi orang-orang yang pernah Bertransaksi dengan mereka Ya Bertransaksi Yang pernah dikasih uang Cuma-cuma Kan begok juga Orang udah banyak duitnya Kayak itu ya Disumbang juga Gitu Banyak-banyak Gak ini lagi Gak cuma-cuma ya Ya karena Dapetinnya gak capek Gak capek Eh Seratus Apa 100 juta 200 juta 100 juta 200 juta Yang kayak buang buntut Buntut ATM Iya gak berasa Bener sih Pak Polri Emang harus diwaspadai Kayak-kayak gitu Jadi jangan ada telemah-mah-mah Temen-temen ya Kayak logika aja Kita main logika aja Sekarang lah Nyari uang susah gitu Mereka dapat dari mana gitu Kan bingung juga Tapi jadi lucunya adalah Sebenernya adalah Ini hampir semua Yang memang Pernah bertransaksi dengan mereka Saya kaget juga Ketika lihat Podcast Yang diadakan oleh Dejiko Mujer Bersama Kredjiris Tanjung Priuk Oh ini siapa Mereka Ya walaupun Wah saat itu Di televisi mereka Satu Inilah Termasuk 7 Kredjiris Yang bagi-bagi uang Ya kan Oh bersedekah-bersedekah Itu ternyata Dia tahu ya Isi kantong Atau rekeningnya Anak lulusan SD 800 M bro 400 M saya Ini yang sarjana Sarjana masih nganggur Bingung juga mereka deh Ya kan Bejo beda mas Kalau beruntung kan beda Mungkin dia bojo Tapi ya itu dia Ngeri banget sekarang ya Allah Semoga cepat bertaubat Teman-teman yang memang Sudah terjerumus Cepat-cepat berhenti dan stop Ya tentunya buat teman-teman Yang kemarin Masih kelilipan hatinya Atau mata hatinya Kelilipan Itu kelilipan apaan? Masih berkeinginan Seperti beliau-beliau ini Ya ketika mungkin Ketika kalian saat ini melihat Mereka para afiliator ini Memakai baju oren Bener Dan dinyatakan bersalah Udah stop lah Nah Mungkin kalian Sadar lah Sadar Bener-bener Jangan sampai kalian sadar ditampar uang dulu Oh ditampar uang masih penting ya? Iya Ditampar hukum Hukum Karena udah melangkar uangnya Dan diduga menjadi Ini KPK pernah kolaborasi dengan Indraken bikin lagu kampanye anti korupsi Gimana sih? Ya kan gak tau Oh gak tau Tadinya gak tau lah Pasti Ya kan? Ternyata dari hasil itu Ya ini Menjadi teguran kelas lah Buat mereka yang memang Berpegiat di Banner Option ya Semoga Udah lah Jangan di afiliate-in semua orang Indonesia Kasian lah udah bersusah-susah ya mas ya Udah capek Udah lagi Masa krisis begini Wuh Cukup banyak juga Tapi memang Kalau kita bisa bilang Banner Option ini adalah Memang menjadi candu ya mas ya Bisa bilang menjadi candu Dari tahun 2019 Yang kemarin juga Orang banyak yang terflexi dengan hal ini Sebenarnya mereka Di saat kita diserang pandemi Covid-19 ini kan Dan di angin segarin Bener Luar biasa Dikasih angin segar Iya Nah Orang ketika dirumah aja nih Ngarik kesibukan yang menghasilkan Iya Cuman Bagusnya sih seperti ini Kita bikin podcast Bikin video-video kreatif Karya-karya lain sebagainya Mendingan gitu aja udah ya Jadi Memang sih ketika kita mentok nih Pikiran kita mentok Lalu ada yang menghasut Mengajak Nah situlah ibaratnya Langsung termotivasi ya Motivasi sama hal kayak gitu Apalagi mereka Memperlihatkan iklan-iklan yang Notabene mereka Memamerkan Barang-barang yang mewah Yang mahal Tapi yang jadi miliknya gini sih mas Kadang kita suka Padahal di Youtube itu Banyak banget sumber-sumber motivator Motivator-motivator yang mengajarkan untuk bisnis Mengajarkan untuk berwira usaha Ya Nggak laku Malah kalah sama yang Langsung jeblet dapat duit Ya mudah-mudahan Ini mentalitas yang harus berubah Kasus ini terbongkar Sayar Anak muda Kita ke hal-hal yang Lebih produktif Harus bisa mengembangkan diri Intinya gitu Dan jangan tutup apa Jangan Jangan merem lah ibaratnya Jangan silo sama harta Intinya gitu ma Sekarang Gitu Jadi anak muda yang bertanggung jawab Mas mau flexing lagi mas Mau flexing lagi syuting Nanti ya Aku dapat pakai baju hore nanti Hahaha Jangan sampai amit-amit Namstu billahi mintalik Hahaha 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 Oke Tentunya buat temen-temen Jangan sampai tergiur Apalagi terkoda Benar Dan berkeinginan Untuk mencoba Sadar diri Iya Dan lihat diri kita saat ini Apa aja yang kiranya masih kurang dalam diri kita Dimaksimalkan Diperdayakan Bila perlu ikuti pelatihan-pelatihan Dan tontonlah video-video yang menginspirasi Maupun memotivasi kita semua Jadi ketika temen-temen mau coba bisnis Carilah bisnis yang ada fisiknya Yang real Yang halal Dan legal tentunya Dan legal secara undang-undang Maupun legal secara Mata agama Tidak ada yang instan Tidak ada yang instan Tidak ada yang instan Oke Semuanya mengelalui proses Proses By step Hanya mie aja yang instan Mantap Oke mie instan aja gak Masak dulu Masak dulu akhirnya Beda kadang-kadang Gak ada yang instan Kadang-kadang makan langsung ya Dikremes ya pan ya Indomie Itu sering Itu bener-bener instan itu Rantang makanya dia Kemudian tonton terus video-video yang memacu semangat kita Betul Mengembangkan diri kita Ya salah satunya program-program yang ada di channel Obed Syam Udah berkarya Banyak video motivasi juga yang ada di channel ini Jadi temen-temen bisa lihat aja playlist kita ya Oke Iya Ya tentunya di channel Obed Syam ini ada beberapa program yang tentunya bisa bersama-sama kita belajar Dan tentunya saya pun membuka diri buat temen-temen untuk memberikan komentar positif Komentar yang membangun bisa diisi di kolom komentar tentunya Betul Oke di channel Obed Syam kita sama-sama belajar ya Iya betul Sama-sama belajar Sama tubuh Kita sama Gali Apa yang ada di situ Kita pun memacu Sebenernya Komenin ini Sebenernya Adalah program yang mana Memacu diri saya dan Bro Adit Untuk supaya up to date Melihat perkembangan-perkembangan yang ada di negara kita Yes Jadi berita-berita terhangat yang tadinya kita tidak pernah baca Jadinya Tidak pernah berkeinginan tahu Sekarang kita dipacu untuk tahu Sehingga kita menyerap informasi-informasi dan mengetahui keadaan realita yang terjadi di negeri kita Negeri kita Dan gak kudet Ya kan Oke udah cukup aja masih ya Oke Oke yang buat baru mampir temen-temen di channel Obed Syam Jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe tentunya Dengan kalian subscribe Lalu share ke temen-temen kalian Ke keluarga kalian Ke komunitas-komunitas kalian Tentunya Kalian ikut andil Dan semoga Allah Berikan pahala Amin Membagikan video-video yang bermanfaat Dan jangan lupa juga temen-temen yang pengen komenin apapun yang memang pengen di komenin bisa langsung tulis aja di komen-komentar Dan jangan lupa follow instagram kita di Aditya.95 Dan Dan Obed Syam Oke Di video kali ini mungkin di program komenin kali ini Cukup Cukup Sekian Mohon maaf Apabila ada salah-salah kata Itu Hanya Kebodohan Kita semata Wabarakatuh Wassalamualaikum Wabarakatuh Wabarakatuh 台灣 台灣 Tuk 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 Terima kasih telah menonton!